Audio Jungle Audio Jungle Fersik dapetin 12 kill And then nanti dia bikin ke arah bloodlust X Tapi kayak potongan regen SP nya Maksain Fersik untuk bikin Oracle Jadi dia gak bakal dapetin spell fame yang maksimal Wow Zoning out yang dilakukan Kabuki Kali ini membuat Clover agak sedikit kesulitan Bahkan Lihat Godiva udah melakukan kekeran maut Menuju ke arah seorang Clover kali ini Mencoba untuk mengganggu pergerakan Tapi ternyata Godiva Tergigit begitu saja Melakukan sedikit freeze lane Dan nampaknya tidak untuk seorang Kabuki memilih Untuk dia bermain dan berdamai dengan dirinya sendiri Gak mau terlalu terburu-buru Pak Bulu Ya karena dia menahan aja Mencepat untuk copy juga dari area Wave minion yang dimiliki sementara high Tadi udah menabrak karena satu player Dari Fersik nya Seset sana seset sini Udah ada cut rod dikeluarkan Tapi damage nya masih belum terlalu besar Masih selamat high nya Wow Fersik Kali ini kehilangan parnaval buff nya Jadi harus mundur dulu Gak punya energi Sedangkan para pemain dari tim Aura Fire Mereka bakal coba untuk fokus Menuju ke arah satu Buah Tartal Tartal kali ini didengar oleh serang Antimates Dan langsung dia datang menuju ke arah depan Antimates sudah memberikan informasi Ter-reset begitu saja Tartal nya Cry tertangkap Tapi Fluffy masih mau lebih Dan bahkan Cry Dihilangkan begitu saja Bersama dengan seorang high Pertukaran satu untuk satu nampaknya Untuk kali ini Dan ujung-ujungnya SES9 pun berhasil didapatkan Walaupun kalau untuk kali ini Seperti ya Dari pergerakan yang milikin oleh Fluffy Udah berhasil diambil Tidak, karena dia jauh lebih cepat Dari apa yang diperkirakan Wow, wow, wow Persik akan coba untuk dapetin Satu orange buff nya Dan bahkan Tartal kali ini Menjadi Tartal yang cukup berdarah Tartal yang tidak akan dilepaskan Oleh kedua belah tim Dengan begitu saja Dan bahkan dari Rek Benar-benar menjaga Parimeter dari seorang Godiva Dan ini harus dihati-hatikan Dimana Godiva bisa membuat momen Ketika nanti sudah level 4 Oke, R.E.K.T. Sendirian cukup berani Fanny nya mulai hadir Steel Cable nya siapa kaya akan langsung ditabrak Karena sekarang Udah ada Oli Baptism Tapi tertabrak dengan adek Boncing Ball Gak bisa pergi daerah tersebut Di bagian belakang GIF nya Berhasil memberikan sebuah damage Yang begitu menyakitkan Dan Hai Menjadi eksekutor Terlalu sakit Damage yang diberikan dari seorang Hai Dan juga Godiva Membuat versi Karus kehilangan Parable buff yang baru dia dapatkan Berarti beberapa detik ke depan Fight yang dilakukan oleh tim EVOS Legends Akan lebih bermain dengan santai Mungkin tidak agak Tidak ada sedikit inisiasi Profesor Oke pertama yang rugi adalah Cryt Kenapa? Karena dia ditumbangkan sekali Jadi untuk nabung stack di 5 menit awal Mungkin dia agak sedikit kekenalan Yang kedua adalah Versic Versic Sadar harusnya bahwa Aura Fire Terlalu banyak sisi power disini Jadi kayak harus benar-benar Apa ya? Kalkulasinya pas Agar ketika dia jump in Jangan sampai dia terkena efek stun yang begitu banyaknya Dan damage dari belakangnya Ingat ada facehugger Jadi slow efeknya Gak main-main Ya bukan hanya slow efeknya tapi tetesannya Immobilize di pojok juga harus diperhatikan Dan bahkan Lihat di arah bottom lane dari Fluffy Mencoba untuk one-by-one situation dengan seorang anti-match Dan masih terlalu keras Adanya kesempatan yang cukup terlihat besar Dimanfaatkan oleh tim Aura Fire Untuk mendapatkan Tartal kali ini World War II Flash yang digunakan Rek akan menjadi pilihan dan bahkan Retribution on point Anti-match is coming Versic udah punya parpa-parpa Tapi menunjukkan suara facehugger Selamatkan suara Fluffy Dan bahkan Versic terperangkap di depan sana Miss Cable Berhasil ditumbangkan Kali ini Lihat gue di depan sana masih mau lebih Rek akan jadi di kolor ikut asas Dan ditumbangkan Facehugger Berhasil mendapatkan 2 poin Atas tim Aura Fire untuk kali ini Wah Onward dan Earth Shader yang menurut aku Benar-benar menghancurkan Versic 2 kali sih Ini udah harus hati-hati Gimana caranya biar dia menghindari Area teamfight yang dibuat oleh teman-teman dari Aura Fire Aura Fire bikin momen untuk di Turtle Tapi mereka sadar Kalau Turtle-nya itu di EXP lane Mereka punya power di sana Oke Tapi kalau menurut aku pribadi Dengan adanya tadi yang udah dibuka oleh tim Aura Fire Di mana Turtle Dia abis dapetin purple buff Dia berkesempatan mendapatkan Kabuki Kalau menurut gue Kabuki itu pilihan lebih Enak Ketimbang dia teamfight Tapi lihat klop di depan sana Langsung clicker ke arah belakang Godiva Sengaja Nggak mau terlalu terburu-buru menggunakan Satu buat Aura Resia Karena satu objektif yang dilakukan Oleh seorang Kabuki berhasil mendapatkan Turret Ini jarang banget ya kita lihat Popoleng Kupa tertekan di dalam lane Yang dia milikin sendiri Jarang banget Karena pada konsep awalnya tuh Aku kira ya Rack-nya bakal nempelin ke arah Clover Tapi enggak disini Dia malah bergerak ke arah EXP lane Yang mana itu merupakan sebuah Apa ya Momen yang menurut aku agak terbalik Padahal Dia bisa menangin untuk dari segi Gold lane-nya Makanya tadi juga aku setuju sama Ranger Mas Kenapa ya pergerakannya masih Ngototot gitu loh Ke bagian EXP lane atau Turtle Padahal Udah pegang Purple Buff Dia bisa nge-kill ke arah Kabukinya Oke Kabukinya tuh terbuka banget loh Dan bahkan dari seorang Godiva aja Tadi kita lihat dia berada di arah mid lane So Kabuki bisa berkesempatan besar Dan bahkan dibalikan kembali Versi kali ini masih mau lebih versi What are you doing? Berhasil ditumbangkan Godiva Tair Rage-nya Baru mendapatkan Purple Buff Dan di sisi lain Lihat Clover berhasil menampakkan seorang Flavika No Nampaknya masih berhasil kabur ke arah belakang Tapi lihat kumpanya terlalu ganas Sir gigir Godiva akan menjadi orang kedua yang ditumbangkan Right Berhasil menampak dengan keras Pergerakan Godiva dari mid lane Wow 2 untuk 2 kali ini Namun Berkali-kali dari versiknya Tidak bisa memberikan pemain optimal Karena begitu banyak kayak CC Dan itu adalah Satu senjata utama dari tim lawan Yang bisa melancung Hamang Hajar Bagaimana pergerakan dari versik Dan mungkin mata kita semuanya Benar-benar tidak melihat Kabuki Kabuki farming Tidak terlihat Nggak terus Level 9 Dan bahkan ini levelnya sama Kayak levelnya versik Masalahnya problemnya adalah versik harus sadar Oke Fani itu kuat Tapi untuk mid to the late game Tidak akan sekuat seperti sedia kalah Profesor Yes Yang harus dihati-hatikan adalah Dimana lihat damage-nya udah mulai Harus di respect Mereka udah nggak takut lagi Ketika Fani dari versik terbang ke depan Mereka lebih memilih untuk Oke kita poking damage Dan lihat damage-nya yang diberikan Kabuki Rekatnya setengah darah Langsung hilang begitu saja Godiva Ngecek boost satu persatu Dimana keberadaan dari tim E-Force Legends Dan Free Turtle kali ini Di tangan Aura Fire Antimax pun belum bisa masuk Jauh terlalu dalam lagi Menuju ke arah pemain dari Aura Fire Tapi high-nya Masih berputar-putar Terlihat dari Yifnya Langsung aja di bagian belakang Revolve Manifulation Adolipaptism Tapi sekarang Mereka mencoba maju ke bagian depan Dengan air-reven juga Siapapun belum ada lagi Power Bandar Tapi itu untuk versik Masih berada bebas Masih bisa kabur dari jangkauan Yang akan dilakukan oleh Fluffy Fluffy-nya gagal Untuk membanting karena versik Versik-nya free Dan juga steel kabel-nya Barusan gagal Oke berperang di sebuah gang Ini menjadi hal yang buruk Untuk tim Aura Fire Lihat E-Force Legends Mereka berhasil memancing keributan Di arah gang Yang dimiliki dari Suara versik Tapi di depan sana David's ini berikan dari Suara Fluffy terlalu sakit Dan airnya kata Save the day Tapi tidak bisa terlalu lama Lihat slow effect Yang diberikan dari Suara face sucker Lumpu tak berdaya Mencoba dipaksakan Dan versik sadar Kayaknya mereka Membutuhkan objektif gaming Satu turret pertama Dibiliki oleh tim E-Force Legends Di arah top lane 40 Wow Kabuki Masih berada di dalam area Dari Force Legends Farming Farming Dan farming Player guard Paya liping By mandiri Kabuki Paling tinggi Wah ini Efek dari rajin menabung ya Dimana Kabuki Bener-bener makan Banyak banget Dari segi turret Di bagian top lane Bottom lane Bahkan dari segi point kill Pun dia tabung disini 1-0-1 adalah KDA Yang bagus Sebagai clean Dan balik lagi Dengan win rate Yang dimiliki oleh clean Di MPL season yang ke-9 Masih 90% Ini artinya Apakah bakal pecah telur disini Pertanyaan aku disitu Karena Dari Kabukinya Dia bener-bener masih Dalam keadaan yang stabil banget Hanya saja Untuk sekarang Fluffy Dia yang harus lebih berhati-hati Karena mungkin Dari gerakannya Sudah mulai terbaca Dan Crype Adalah solusi dari Fluffy Oh Godiva Berhasil mendapatkan Rake No gak di follow up Melihat dari seorang Hai Yang masih terlalu jauh Makin kesana Kalau Hai bikin 1 buah Blade Arwan Dia bahkan berat banget Untuk dia Consil telah dilakukan Fashy akan menjadi pilihan utama Lihat warna pembafe Belah didapatkan Kabuki damage Jangan bisa dipenduk Kembali Tapi Ai Maka dihilangkan Dengan satu buah tamparan Yang kelas Fashy Kami menunjukkan Backline Fashy akan bisa pulang Tapi Miss Cable Yang dilakukan Fluffy Double kill Tapi Fashy hilang Kabur Dari jeratan World Manipulis yang dimiliki Dari surat Fashy Kabuki Udah gak punya flicker lagi Rake is coming Dan Kabuki Tertangkapkan No setitik lagi Hampir bisa ditangkap Anti-mage Papulung Ada hal yang sangat bijaksana Tadi dilakukan oleh Fashy Di saat dia menghadapi Dua orang sekaligus Oke darahnya gak begitu banyak Tapi dia tahu Akan ada sebuah ultimate Yang langsung dikeluarkan Tapi barusan Bad impact Memberikan efek traumatis Dan juga cedera serius Harusnya itu Tau gak Itu rasa sakitnya pas apa? Gimana? Pas kamu bilang love you Tapi gak love you too Waduh Sakit bro Damagenya Sakit misan itu Dan ada beberapa item defense Yang udah terlihat Fluffy Dengan radial armor Dan juga high Dengan satu antik wiras Iya dimana Dari crate juga tadi Udah menyelesaikan Dari divine glavenya Karena kita tahu Kalau sekarang Athena shield Itu tetap bakal tembus Apalagi dengan efek baru Dari divine glaven Yang makin lebih mengerikan adalah Efek dari lightning rancun Udah kelihatan Seribu magical damage Per 6 detik Ini bakal muncul Terus-terusan Ke arah tubuh Dari temen-temen aura fire Belum Kalau stacknya Bakal lebih berlimpah Dengan mungkin Ada purple buff Yang didapatkan oleh Seorang kritik Dan liat Fluffy Itu Fluffy Itu bukan kabuki Pak Pulung Liat dua bar yang hilang Ditamparan Dengan cukup keras Dari seorang kritik Tapi ini akan menjadi Sesuatu yang berbahaya Itu godiva Pak Pulung Godiva Oh my god Kabuki Bener-bener harus Ngejaga-jaga Tarak dia Profesor Iya dan bahkan Belum ada purify Yang digunakan oleh Kroid Jadi Masih aman Untuk sampai saat ini Weh-weh-weh Mulai maju ke bagian depan Tapi cukup berani Apa yang dilakukan oleh Versic What are you doing Wah What are you doing Versic Masalahnya Dia masuk ketika Lordnya Udah ada di line up down Oh my god Ini menjadi salah satu Hal yang cukup berbahaya Eric ati di depan sana Tapi lihat godiva Tergigit oleh Seorang kupas Satu tamparan Berhasil menambahkan Satu poin Tapi Fluffy Masih coba untuk bertahan Mencoba untuk bertahan Tapi di depan sana Mereka kehilangan Tiga Versus dua R.E.K.T bersama dengan Kroid Akhirnya dia bisa menyelamatkan Momentum yang dimiliki Dari seorang Kroid Lihat satu tamparan Keras Bad Impact Tapi mereka Jangan lupakan Kabuki Lihat Raid on the flicker Outplay From Kabuki Berhasil mendapatkan R.E.K.T Di depan sana Makro jenius Ditunjukkan oleh Kabuki Dia tahu Akan ada Bad Impact Di Gocek Sebelum Bad Impact Itu menampar dirinya Di Gocek Teroutplay Profesor Iya dan bahkan Ini Kabuki Masih belum tersentuh Sama sekali Masih benar-benar Free banget 3-0-2 Tapi jangan lupakan juga Tadi gunakan MPL IDX Grab Untuk promo Yang tentunya Tidak main-main juga Udah menit ke-12 Ini gak boleh Terlalu offside lagi Untuk seorang versi Empat kali ditumbangkan Itu bukan hal yang bagus Nampaknya Hai Menuju ke arah bottom line Memilih melakukan Clear Minion Karena mereka tahu Team Fight yang dilakukan Oleh tim EVOS Legends Tidak mungkin sekuat mereka Dan mereka akan bermain dengan split boost Akhirnya Mereka mencoba untuk melakukan Clear Minion di arah bottom line Yang ada potensial Bisa diamankan Di team EVOS Legends 40 Dan sekarang mereka pun akan beradu Sepertinya di area load Dan sekarang udah menit 12 pula Udah ada 1 2 3 4 Hero Untuk high-nya Masih cukup jauh Tapi Fanny mengamankan dulu Ke arah purple buff Mungkin nanti akan masuk ke bagian depan Dan ini dia Aksi dari mereka Ini sih Fanny-nya Harus keluar terakhir sih Kalau menurut gue Profesor ya Dia harus nanti Dia gak boleh yang buka Fluffy di depan sana Menuju ke arah belakang Versi kelihatan Versi yang diberikan Terlalu sakit Wartu-wartu sudah dibuka Tapi ternyata di depan sana Kananya bisa menemani Menuju ke arah satu Bapak-wartu yang terhormat Akankah diriset Kabuki tertangkap Patimax Kali ini berhasil Memenumpahkan Terkabuki Shabton didapatkan High Gak bisa masuk lebih dalam lagi Karena RKT Di depan sana mau mengganggu Pergerakan Vesager Dan Lord Akan berada di tangan Evos Legends Seharusnya Profesor Oke-okey-okey Godiva High Dan juga pergerakan Vesager Di pukul mundur Ada Versi Yang masih namun konsel Untuk kali ini Berhasil kamu menangkal Langsung ke arah Versi Versi berhasil dengan Stickable-nya Mundur ke bagian belakang Oke Tapi kali ini kita lihat Versi bersama RKT Fokus menuduh Ke arah Bapak Lord Terhormat Versi melihat Vesager Akankah didapatkan Solo kill didapatkan No, 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 no Versi gak berhasil Godiva langsung mundur Ke arah belakang Ternyata distraction Yang dilakukan Berhasil membuat Lord Diamankan Evos Legends By Samsung Galaxy E Series Wow Spell farm yang dimilikan oleh Vesager lumayan tinggi ya Prof ya Iya makanya Balik lagi disini Apalagi dengan tambahan Dari Glowing One ya Yang nantinya akan membuat Efek Ice Queen One Makin lebih dalam lagi Dan jangan lupakan juga Bahwa dia memiliki Satu Warrior Boots Menarik banget disini Dan Respect ya Dengan kehadiran Dari satu Buah Dreadnought Armor Jadi dia makin sulit Untuk ditumbangkan Walaupun udah ada Satu Malefic Roar Harusnya ini minimal tembus sih Makin lama sih Makin tembus Dengan gesekan Dari spikablenya Fanny Tapi PR utama adalah Vesager Dia pegang Karena Enceritualism Jadi Untuk dari segi Cooldown Reduction Yang kita tahu sendiri Sekarang udah ditingkatkan Dari Yif Udah ada solusinya Enceritualismen Dengan 45% maksimal Dari cooldown reductionnya Pertanyaanku adalah Satu Godiva Apakah akan membuat Momen lagi Dengan Bonesing Ballnya Sehingga dia Akan menghentikan pergerakan Daripada seorang Versic Ini kalau High Dia Buat satu Buah Blade Blade Armor Ataupun dari Vesager Kalau dia nanti Winternya udah jadi Anti Queras jadi Winternya dijual Jadi Blade Armor Dia bakal lebih seset Harusnya Harusnya Untuk melawan seorang Fanny Karena menurut gue Itu underrated item Yang sebenarnya masih sakit Sangat dibutuhkan sekali Profesor War Blade Armor aja sekalian Karena Clovernya bikin Ke arah satu Scarlet Phantom juga tadi Yes Benar banget Tapi lihat di depan sana Anti-Match Lihat Gak bisa menahan Damagenya Fluffy Udah hampir pecah Barak Foranda War Blade Armor Yang dibuka Ketika Anti-Match Yang didapatkan Dia memilih untuk Tidak mau lebih Tapi lihat Ini bitter turret Berhasil dapat Kali-kali seorang Clover PT Bongkar turret Sejahtera Kembali diturunkan Oleh tim Evil Legends Sekali ini Untuk menggigit Menggrongkoti turret Yang tadinya Hanya mendapatkan Satu sekarang Tujuh turret Pak Bulung Dan sekarang Satu best turret Di area bottom lane Hancur Ciudarubu Dan juga Purple Bump Anti-Match Mencoba untuk memukul Mundur beberapa main Tapi Sangwin Collins Lagi-lagi Aura Fire Melakukan kesalahan Mereka memaksa Teamfight di gang Mereka memaksa Teamfight di tempat Yang sempit Membuat tim Evil Legends Mendapatkan keuntungan Yang cukup banyak Tapi lihat Ati Mace Di depan sana Vestager Mau gak bangunin flickernya Vestager melakukan Freestyle dulu Dan tapi kali ini Freestyle by Tik Tok Tidak berhasil mendapatkan Void kill Sama sekali Wow Lalu Mereka Udah berhasil Menghancurkan Dua best turret lagi Milik Aura Fire Udah gundul Iya ini Mau gak mau sih Harus direlakkan Begitu saja Karena lihat Letupan damage Dari Cryt tadi Satu bad impact Itu membuat Vestager Dengan reward manipulation Artinya ada Absorb damage Di sana Dan itu tembus Tembus Vestager juga Sepertinya ingin Melakukan hal yang sama Dia bikin karena Satu Divine Glaive Yang ini akan membuat Nantinya Cryt harus lebih berhati-hati Jangan sampai Purify Ini ketrigger Dan kalau udah Nggak ada Purify Kita tahu Slow effect Stun Impact yang mengerikan Banyak banget Dari Aura Fire Ini akan tentunya Menjadi sebuah malpetaka Bagi Cryt Oke Antara Hai dan juga Fanny Mereka berada Di dalam jalur yang sama Menjauh dari area Lord Sementara dari rekan-rekannya Langsung set up posisi Ada Cryt juga Immortal Kali ini dalam tubuhnya Fanny mendapatkan Nasib pengeroyakan Dari dalam minimap Yang kita lihat Namun belum Ada yang maksimal Namun untuk kali ini Versinya udah mulai hadir Hampir saja Terefek Memasuk dalam Knock up-nya Namun sekarang Mereka berhasil Untuk mendapatkan Langsung arah Lord Apakah langsung dimajuin Nggak ternyata Belok iri Boong deng Itu pake power steering Fanny apa Itu Fanny nya tuh Tarik rem tangan Belok iri Langsung dipake Rem tangannya Langsung trip Jatuhnya Nge-trip Langsung belok iri Karena gak mau ngambil resiko Untuk keempat kalinya kali ya Karena udah empat kali Empat kali Jadi pelajaran Profesor Mau nanya Biasanya resiko tuh Satu, dua, tiga Ini udah empat loh Empat jatuhnya hobi Jatuhnya trauma Ya Ini mungkin udah nyiapin CV baru lah ya Udah bukan SP1 lagi Jadi gak apa Dapat kali Udah dipecat dari PT Bangat Nuret ya Bahaya soalnya Kalau untuk yang kelima kalinya Oke Tapi dengan adanya kegundulan Ini membuat damage Dari tim Evose Legends Dengan Lord Yang udah dienhance Kali ini bakal lebih maksimal Tapi lihat anti-base di depan sana Berhasil menangkap seorang Hai Hai kali ini tergendong Begitu saja Tertangkap Sang Winkow Bad Impact pun sama Lihat bahkan Mereka fokus Berhasil mendapatkan Hai Sedangkan Lord Bergeraknya cukup bebas Ward pada relation Dibuka tapi Klopper Nugplicker car yang salah Kenapa ini harus ditumbangkan Fokus karabesnya gak berdua Apabila terjadi That is it Evose Legends Take the game One Dan benar Tuk kali ini Evose Game pertama Untuk mereka Walaupun tadi kita melihat Terima kasih sudah menangkap Terima kasih.